Intro Dana desa di desa Astana Langgar, kecamatan Losari, diduga dijadikan ajang korupsi berjamaah. Global Expos TV Kabupaten Cirebon, pembangunan air limba permukiman maupun genangan air hujan, yang menyerap anggaran dari dana desa, pada tahun 2021, kini jadi sorotan media cetak dan elektronik, bahkan para tokoh masyarakat. Menginginkan pembangunannya ini dikerjakan dengan lancar dan agar airnya tidak tersumbat, karena saluran selokan harus selalu terawat dengan baik, begitu juga yang saat ini tengah dikerjakan. Oleh pemerintah desa Astana Langgar, kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, yang sedang memperbaiki saluran selokan yang berlokasi di RT02, RW04 yang dianggarkan, dana, dari pemerintah desa. Nampak di lokasi pekerjaan dari pantauan media ini para pekerja sedang memasang batu, di kegiatan itu namun media ini belum menemukan adanya papan proyek atau papan informasi, kegiatan pembangunan proyek tersebut terkesan seperti proyek siluman. Kepala desa atau KUU, desa Astana Langgar, Sobies, saat ditemui media ini selasa tanggal 28 Juni tahun 2022, dirinya menjelaskan, pembangunan atau perbaikan saluran selokan tersebut, itu dianggarkan dari pemerintah desa. Anggaran tahun 2021 yang lalu, namun untuk anggarannya yang lebih mengetahui yaitu pejabat pelaksana kegiatan pada waktu itu. Tabroni yang saat itu sedang menjadi pejabat sementara KUU, atau PJS. Namun anehnya camat Losari, justru terkesan diam dan tutup mata. Juga tidak ada teguran, maupun tindakan pencegahan terhadap bawahannya. Di tempat lain Wahyudin Mahasiswa Unswagati, pihaknya akan mengawal kasus dugaan korupsi dana desa ini hingga terang-benerang. Sahabat-sahabat setia, Global Expos TV semua, yang ada dimanapun Anda berada. Agar jangan sampai lupa, channel Youtube Global Expos TV, supaya update terus, like, komen, share, dan subscribe, agar jangan sampai ketinggalan berita-berita, dan isu-isu terkini, yang ada di Indonesia, tercepat, akurat, tajam, dan terpercaya. Laporan Korwil Global Expos TV Kabupaten Cirebon Kabupaten Brebes, Andy Rohendi, mengabarkan.